hai 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 ada sedikit singgungan tentang masalah lgbt ini sekarang bagi kita umat islam harus paham nih negara kita ini mau dirusak siapapun orang yang mendukung lgbt itu adalah orang yang bahaya partai manapun yang mendukung lgbt itu adalah partai berbahaya karena itu sekarang Anda perhatikan partai yang ini bagi umat islam ini dan seluruh seterusnya yang beragama ini partai yang mendukung lgbt jangan dipilih nanti tpr dari situ Hai calon gubernurka calon presidenka yang mendukung lgbt atau diusuk oleh partai yang mendukung lgbt jangan dipilih karena rusak nih moral bangsa ini kalau memang itu dibiarkan kita ulangi lagi ya untuk lgbt ini paham ya Hai ini akan merusak moral bangsa negara kita ini bisa bayangkan laki sama laki bisa kawin Hai perempuan bisa sama perempuan bisa kawin ayam nggak pernah begitu mau dilegalkan ini ada di Indonesia siapapun partai yang mendukung lgbt jangan dipilih wajib keluar Hai wajib keluar haram kita bergabung dengan partai itu Hai siapapun calon baik itu gubernur bupati atau wali kota atau presiden sekalipun yang mendukung lgbt jangan dipilih Hai ini akan merusak bangsa kita dan anak turunan kita nanti ini Hai dan siapapun calon yang dibawa diusuk oleh partai yang mendukung lgbt jangan dipilih Hai jangan dipilih wajib ini hukumnya kalau enggak hancur negara ini masa depan bangsa kita ini akan hancur ini mau diapakan negara ini kalau itu diresmikan ayo Hai hancur nih jangan-jangan nanti anak turunan kita kawin laki sama laki nanti Hai karena itu jangan ikut bergabung dengan partai yang bergabung jangan pilih calon yang mendukung LGBT atau yang dicalon oleh partai mendukung LGBT Wallahualam kalau ada yang absen juga misalnya tidak mendukung dan juga tidak menolak jangan dipilih juga partai itu ini partai yang abu-abu ini berarti jangan dipilih cari partai yang jelas menolak Hai menolak LGBT kita lihat nanti ini DPR suaranya rakyat ada suara setan nanti ini lihat deh kalau dia mendukung LGBT ini suara setan ini bukan cara rakyat ini masa rakyat kita akan dibuat model begitu Hai nah ini bukan wakil rakyat ini wakilnya setan ini Hai untuk membuat undang-undang begitu kita lihat nanti karena itu umat Islam harus betul-betul sekarang teliti nih wakil setan atau wakil rakyat ini ini partai yang yang diatur untuk mengatur rakyat atau merusak rakyat ini inti teliti sebentar lagi ini menjadi kunci bagi kita 2018-2019 akan kita hukum partai-partai yang mendukung LGBT tidak kita pilih TPRnya kita pilih calonnya pun tidak kita pilih begitu tegas mati seram gitu ya apa kabar Indonesia apa kabar Indonesia apa kabar LGBT apa kabar LGBT apa kabar MK apa kabar rezim apa kabar semuanya selamat ya selamat atas kemungkaran yang telah engkau perbuat selamat atas kebodohan yang telah engkau putuskan LGBT dilindungi bahkan mengarah disahkan ya bahkan mengarah bahwa LGBT itu bukan sebuah pelanggaran ya pelanggaran hukum pelanggaran pidana pelanggaran budaya seolah-olah LGBT itu bukan sebuah bukan sebuah dosa nah keputusanmu langsung disambut sama Allah dengan gempa 6,9 skala riset selamat ya selamat apa kabar Indonesia apa kabar rezim apa kabar cebong-cebong apa kabar berdobol-dobol ngineki galem misu terus ngineki aku jadi kasar ustaz kau ngomongnya kasar terus lega kasar ya apa terus lega misu ya apa hmm di dalam Al-Quran itu ada 7 surat ada 7 surat dan ada 66 ayat kurang lebih firman Allah yang menentang keras LGBT lesbian, homosek menentang keras dijelaskan dengan azab-azabnya yang begitu pedih dan sampai sekarang jejaknya masih ada itu kaum Nabi Lut wahai Hakim semua 5 Hakim itu aku gak perlu nyebut namamu ya wahai rezim semua tanpa terkecuali coba nanti malam sebelum tidur diatas jam 12 malam ya kamu tutup pintu masuk kamar tutup pintu sendirian di dalam kamar coba tanya sama hati Nurani mu coba siapapun yang berkomenten ikut terlindungi LGBT ini terus diam di dalam kamar muha sahabah di dalam kamar tanya sama hati Nurani mu semoga hati Nurani mu belum mati belum khutamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abusorihim coba tanya sama hatimu mumpung belum sakaratul maut buka matamu mata hatimu kamu disumpah diatas kitab suci Al-Quran tapi kamu langgar semua perintah Al-Quran eh 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 bajumu wujudmu wujudmu manusia bajumu seragam konstitusi yang begitu mulia tapi jiwamu setan iblis dajjal jajuk jaran pokoknya dobol lahum kulub ini bukan kasar lahum kulubu la yafqahu nabiha walahum a'yunun la yubesiru nabiha walahum a'zanun la yasma'u nabiha ula'ika kal an'amibal hum adhal ula'ika humul ghafilun Allah yang ngomong di dalam Al-Quran ada manusia wujudnya manusia tapi hatinya jiwanya lebih rendah dari binatang ini Al-Quran duduk aku yang kasar coba semua hakim semua rezim nanti malam kumpul sama keluarga besarmu ya kumpul sama keluarga besarmu mertuamu orangtuamu istrimu anakmu dudukkan ngumpul cok ngumpul kamu ya satu keluarga itu ya semua hakimnya itu MK nya semuanya itu rezimnya semuanya ngumpul ngomong dari hati ke hati tanya sama anakmu nak bapak memutuskan LGBT bapak mendukung LGBT yopo nak yopo menurutmu nak tanya sama anakmu terus tanya sama istrimu ma bu istriku eh aku membele LGBT aku melindungi LGBT gimana gimana menurutmu terus tanya sama mertuamu tanya sama istrimu berangkat dari keluargamu coba apa pendapat mereka ada dua kemungkinan jangan-jangan keluargamu juga mendukung karena memang sudah kamu kasih uang haram kamu kasih makan dengan uang-uang subhat atau jangan-jangan keluargamu masih ada yang hidup hatinya sehingga menangis melihat kelakuanmu seperti ini yopo rek mau dibawa kemana Indonesia ini mau dibawa kemana Indonesia ini hei halo mau dibawa kemana Indonesia ini mau dibawa kemana mau dibawa kemana Indonesia ini kalian ini pura-pura budak pura-pura picek pura-pura tuli atau bagaimana kalian ini manusia apa binatang siapa yang bisa menjawab ini ya kira-kira ya LGBT lesbian gay homo biseksual itu potensi narkoba potensi berdosa dan itu melanggar hukum budaya melanggar hukum akhirat melanggar hukum agama melanggar hukum tata kerama melanggar hukum fitrah melanggar hukum kodrat melanggar hukum opomaneh apalagi semua hukum dilanggar melanggar wess banyak sodara banyak temen banyak jama yang nanya kepada saya gimana gus LGBT di Indonesia eh seolah-olah dilindungi seolah-olah disahkan dan itu bukan dianggap sebagai tindak pidana yang tidak bisa dipenjarakan aku nggak bisa ngomong panjang ya ini sudah sodaraku Ini ekspresiku Ini karakterku dan ini Ini sikapku terhadap Kondisi ini Ayo saudaraku sesama muslim Palestine kita pikirkan Palestine kita pikirkan Donald Trump kita pikirkan Tapi jangan sampai lupa LGBT ini juga masalah serius Yang harus kita pikirkan bersama Hei semua Semua yang berada di lingkaran setan itu ya Jaga anakmu Jangan-jangan anakmu akan disodomi orang nanti Atau jangan-jangan keluargamu sudah memang broken Ya sudah LGBT semua Ini rezim bobro Ini rezim Nggak kapok-kapok Ini rezim budek Ini rezim tuli Ulama dikriminalisasi Revolusi mental Kiai-kiai ustad-ustad Kalau mau ceramah sekarang Disuruh tanda tangan Surat pernyataan Dipersekusi Macem-macem Ulama kiai ustad agamawan Yang ngomong kebenaran di penjara Sementara yang melanggar hukum Provokator LGBT Kamu lindungi Jancuk matamu Tidak apa-apa aku kasar Tidak apa-apa aku kasar Tidak apa-apa aku kasar Caci saya Bully saya Tidak masalah Astagfirullahaladzim Semoga Yang nonton video ini Dengan bersih hatinya Diselamatkan oleh Allah Dilindungi oleh Allah Amin Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih